Selanjutnya, Bali, Mas Yulianto Sudrajat. Daerah pemilihan Bali, alokasi kursi 9. Nomor 1, Inyuman Parta Esa, BDI Perjuangan. 2, Igusti Ngurah Kusuma Kelakan ST MSI, BDI Perjuangan. 3, Gede Sumarjaya Linggih SEMAP Partai Kulkar. 4, Idewa Gede Agung Widiyarsana Partai Gerindra. 6, Iwayan Sudirta SHMH, BDI Perjuangan. 6, Ien Adi Wiryata Maesos MSI, BDI Perjuangan. 7, Tuti Kusuma Wardhani SHMH, MKS Partai Demokrat. 8, Insinyur Inengah Senantara Partai Nasdem. 9, Iketut Karyasa Adiana SP, BDI Perjuangan. Terima kasih, Mas Yulianto Sudrajat. Selanjutnya, Nusa Tengkarabaran. Dapil NTB 1, dengan 3 alokasi kursi. 1, Mahdalena SSMM, Partai Kebangkitan Bangsa. 2, Haji Mori Hanafi SE, Partai Nasdem. 3, Haji Johan Rosihan ST, Partai Keadilan Sejahtera. Dapil NTB 2, dengan alokasi kursi 8 kursi. Nama calon terpilih yang pertama, Hajah Lale Sifaun Nufus, Partai Gerindra. 2, Abdul Hadi SEMM, dari Partai Keadilan Sejahtera. 3, Insinyur Hajah Sari Yuliati MT, Partai Golongan Karya. 4, Haji Muhammad Muazzim Akbar SIP, Partai Amanat Nasional. 5, Dr. Insinyur Haji Nanang Samodera, KAMSC, Partai Demokrat. 6, Haji Lalu Hadrian Irvani ST, Partai Kebangkitan Bangsa. 7, Fauzan Khalid SAG MSI, Partai Nasdem. 8, Rahmat Hidayat SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih, Bu Peti. Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur, Mas Agus. Dapil Nusa Tenggara Timur 1, alokasi kursi 6. 1, Dr. Andreas Hugu Pareira, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2, Ahmad Yohan MSI, Partai Amanat Nasional. 3, NM Dipo Nusantara PU SH MKN, Partai Kebangkitan Bangsa. 4, Dr. Beni Kaburharman SH, Partai Demokrat. 5, Juli Sutrisno Laiskodat, Partai Nasden. 6, Melkias Markus Mekeng MH, Partai Golongan Karya. Dapil Nusa Tenggara Timur 2, alokasi kursi 7. 1, Emanuel Melkiades Lakalena, Partai Golongan Karya. 2, Ratu Ngadu Bonwula, Partai Nasdem. 3, Insinyur Eston L. Fonai MSI, Partai Gerakan Indonesia Raya. 4, Anita Yakobagah, Partai Demokrat. 5, Yohanis Franciscus Lema, SIP MIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 6, Usman Husin, Partai Kebangkitan Bangsa. 7, Gavriel P. Novanto, Partai Golongan Karya. Selesai. Terima kasih, Mas Agus. Selanjutnya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat 1, alokasi kursi 8. 1, TRS Kornelis MH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2, Maman Abdurrahman Esti, Partai Golongan Karya. 3, Yudian S.A.S.E., Partai Gerakan Indonesia Raya. 4, H. Sharif Abdullah Al-Kadri, S.H., Partai Nasdum. 5, Daniel Johan, Partai Kebangkitan Bangsa. 6, Maria Lestari, SPDMH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 7, H. Ali Fuddin, S.I.M.M., Partai Keadilan Sejahtera. 8, Boyiman Harun, S.H., Partai Amanat Nasional. 9, Kalimantan Barat 2, alokasi kursi 4. 1, Lazarus S.S.M.S.I., Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2, Hulam Muhammad Saron, Partai Nasdem. 3, Paulus Hadiasi PMSI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4, Dr. DRS Adrianus Asia Sidot, MSI, Partai Golongan Karya. Selanjutnya, Kalimantan Tengah, Mas Julianto Sudrajat. Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, alokasi kursi 6. 1, H. Agustiar Sabran, ASIKOM, BDI Perjuangan. 2, Dr. Andes Mokhtaruddin, Partai Gulkar. 3, H. Iwan Kurniawan, Partai Gerindra. 4, Nadal Syah, Partai Demokrat. 5, Muhammad Syakfi Eshud, Partai Amanat Nasional. 6, Andina Teresia Narang BIKOM, Partai Nasdem. Selesai. Terima kasih, Mas Rajat. Selanjutnya, Kalimantan Selatan. Pak Kidam. Kalimantan Selatan, Dapil Kalimantan Selatan 1, alokasi kursi 6 kursi. 1, Dr. Andes H. Bambangheri Purnama, ST, SHMH, Partai Golongan Karya. 2, Dr. H. M. Ripki Nizami Karsayuda, SHMH, Partai Nasdem. 3, Habib Abu Bakar, Al-Habsi SE, Partai Keadilan Sejahtera. 4, Muhammad Ropiki SH, Partai Gerakan Indonesia Raya. 5, Sandi Pitrian Nur, ST, MM, Partai Golongan Karya. 6, Insinyur Pangeran Hairul Saleh, MM, Partai Amanat Nasional. Dapil Kalimantan Selatan 2, alokasi 5 kursi. 1, Endang Agustina, SSMH, Partai Amanat Nasional. 2, Hasnur Yadi Sulaiman, M.A.B., Partai Golongan Karya. 3, Haja Mariana, S.A.B., MM, Partai Gerakan Indonesia Raya. 4, Haji Rohmat Trianto, SSMH, Partai Nasdem. 5, Sudian Nur, Partai Amanat Nasional. Baik, terima kasih Pak Idam. Selanjutnya Kalimantan Timur, Pak Barsah. Kalimantan Timur, 8 kursi. 1, Harudi Masud S.E.M.E., Partai Golongan Karya. 2, G. Budisatrio Jiwandono, Partai Gerakan Indonesia Raya. 3, Dr. Andus Sapa Rudin, M.I.Kom, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4, Nabil Hussein Said Amin Al-Rashidi, Partai Nasdem. 5, Dr. Insinyur Hetipah Saripuddin, MPP, Partai Golongan Karya. 6, Kiai Haji Ausidayat Nur, Partai Keadilan Sejahtera. 7, Shafruddin, SPD, Partai Kebangkitan Bangsa. 8, EDI Oloan Pasaribu, STMM, Partai Amanat Nasional. Terima kasih, Pak Barsah. Selanjutnya, Kalimantan Utara, Pak Idam. Eh, Kubeti. Dapil, Kalimantan Utara, dengan 3 alokasi kursi. Nama calon terpilih yang pertama, Haji Rahmawati SH, Partai Gerindra. Kedua, Insinyur Deddy Yefri Hanteru Sitorus MA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketiga, Hasan Saleh, Partai Demokrat. Terima kasih. Selanjutnya, Sulawesi Utara, Mas Agus. Dapil, Sulawesi Utara, alokasi kursi 6. 1, Rio Aji Dondokambe, BSC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2, Hilari Brigita Lasut, SH, Partai Demokrat. 3, Kristiani Oijina Paruntu, Partai Golongan Karya. 4, Veli Estelita Runtuwini, Partai Nasden. 5, Dr. Randa Yasti Suprijo Mukwagu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 6, Dr. Kristofol Lim Pepas, Partai Gerakan Indonesia Raya. Terima kasih, Mas Agus. Selanjutnya, Sulawesi Tengah. Dapil, Sulawesi Tengah, dengan 7 alokasi kursi. Nama soal terpilih yang pertama, Haji Muhyiddin Muhammad Said, Partai Golongan Karya. Kedua, Dr. Hajah Nilamsari Lawira SPMP, dari Partai Nasdem. Tiga, Dr. Haji Anwar Hafidh MSI, Partai Demokrat. Empat, Dr. Andes Haji Longki Janggola MSI, Partai Gerindra. Kelima, Matindas Janusanti Rumambi Esos, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Enam, Dr. Sarifuddin Suding, SHMH, Partai Amanat Nasional. Tujuh, Insinyur Benianto ST, Partai Golongan Karya. Terima kasih, Bumeti. Selanjutnya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan 1, alokasi kursi 8. Satu, Haji Fatmawati Rusdia SCMM, Partai Nasdem. Dua, DRS HAMKBKDMS, Partai Golongan Karya. Tiga, Haji Meiti Rahmatia SCSPDMM, Partai Keadilan Setra. Empat, Dr. Haji Sikin Sultan MSI, Partai Gerakan Indonesia Raya. Lima, DRS Haji Ashabul Kahfi MAG, Partai Amanat Nasional. Enam, Ridwan Andi Witiri, SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tujuh, Dr. Haji Samsuri Zalmi, SHMMSI, Partai Kebangkitan Bangsa. Lapan, Rudianto Lalu, SH, Partai Nasdem. Sulawesi Selatan 2, alokasi kursi 9. Satu, Andi Amar Maru Sulaimanese, Partai Gerakan Indonesia Raya. Dua, AM Nurdin Halid, Partai Golongan Karya. Tiga, Teguh Iswara Suardi, Partai Nasdem. Empat, Andi Muzakir Akil, Partai Demokrat. Lima, Dr. Haji Andi Yuliani Paris, Partai Amanat Nasional. Enam, Haji Andi Wandarmawan, ARAS SCMSI, Partai Gerakan Indonesia Raya. Tujuh, Ismail, Partai Keadilan Setra. Lapan, DRS Haji Andi Mawiyaram, MSI, Partai Kebangkitan Bangsa. Sembilan, Dr. HM Taufan Pawai, SHMH, Partai Golongan Karya. Sulawesi Selatan 3, alokasi kursi 7. Satu, Harus Ruzdimasi Mapa Sesu, Partai Nasdem. Dua, Undrubasu, Partai Gerakan Indonesia Raya. Tiga, Muhammad Fauzi SE, Partai Golongan Karya. Empat, Irjen Paul Purnawirawan, DRS Fledrik Kalalembang, Partai Demokrat. Lima, Eva Stefani Ratabah, SHMH, Partai Nasdem. Enam, Insinyur Hala Tinrola Tunrung, Partai Gerakan Indonesia Raya. Tujuh, DRS HM Muslimin Bandu MPD, Partai Amanat Nasional. Selanjutnya, Sulawesi Barat. Pak Idam. Terima kasih. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dengan alokasi empat kursi. Satu, Ratih Megasari Singkaru MSC Partai Nasdem. Dua, Dr. Insinyur Haji Agus Ambojiwa, MP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tiga, Dr. Haji Suhardi Duka, MM Partai Demokrat. Empat, Ajbar SP Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Terima kasih, Pak Idam. Selanjutnya, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dengan enam kursi. Pertama, Bahtra, Partai Gerakan Indonesia Raya. Dua, Dr. Randa Haji Hajah Tina Nur Alam MM, Partai Nasdem. Tiga, Haji Ahmad Safi'i SHMH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tiga, Empat, Rusda Mahmud Partai Demokrat. Tiga, Insinyur Ridwan Bayi Partai Golongan Karya. Tiga, Jelani SIP MSI Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih. Bang Parsa, selanjutnya, Gorontalo. Pak Yulia Tasyuderajat. Daerah pemilihan Gorontalo, alokasi kursi tiga. Satu, Rahmat Gubel, Partai Nasdem. Dua, Rusli Habibi, Partai Golkar. Tiga, El Nino M. Hussein Mohi, ST MSI, Partai Gerakan Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih, Mas Rajat. Selanjutnya, Maluku. Bang Parsa. Maluku, Empat, Kursi. Satu, Widya Pratiwi, Partai Amanat Nasional. Dua, Saadiah Uluputi, ST, Partai Keadilan Sejahtera. Tiga, Mercy Seresti Barents, ST, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lima, Henrik, Empat, Henrik Lewerisa, S.A. LLM, Partai Gerakan Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Maluku Utara, Mas Rajat. Daerah pemilihan Maluku Utara, alokasi kursi tiga. Satu, Irena Yusia Rubaputri, S.O.S. M. Kom N Media ST. PDI Perjuangan. Dua, Alinmus Esos, Partai Gulkar. Tiga, Isudin Al-Khossam Kasuba, Partai Keadilan Sejahtera. Selesai. Terima kasih, Mas Rajat. Selanjutnya, Papua. Papua, alokasi kursi tiga. Dr. DSS Ben Hurta Mimano MM, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, Yan Permenas Mandenas S.S. MSI, Partai Gerakan Indonesia Raya. Tiga, Tony Testar S.S. Partai Nasjem. Papua, Selatan. Papua, Selatan. Alokasi kursi tiga. Satu, Hidoardos Kaize, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, H. Sulaiman L. Hamza, Partai Nasdem. Tiga, Gistosimus Yohanes Agawemu, Partai Kebangkitan Bangsa. Papua, Tengah. Papua, Tengah. Alokasi kursi tiga. Satu, Kamarudin Watahubun S.H.M.H. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, Dr. Sodeson Chandra S.H.M.H. Partai Golongan Karya. Tiga, Natalis Tabuni S.S.M.S.I. Partai Nasdem. Papua, Pegunungan. Alokasi kursi tiga. Satu, Rabwetro, Partai Nasdem. Dua, WMPWTPU S.H. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tiga, Paulus Ubruangi, Partai Amanat Nasional. Selanjutnya, Papua Barat. Daerah pemilihan Papua Barat, alokasi tiga kursi. Satu, Dr. Gigi Alphonse Manibui, Partai Golkar. Dua, Cerolin Krise Makaleo, Partai Nasdem. Tiga, Obedrum Bruuren, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Papua Barat, Daya. Ya, selanjutnya. Daerah pemilihan Papua Barat, Daya, alokasi tiga kursi. Satu, Robert Jopi Kardinal S.A.B., Partai Golongan Karya. Dua, Pauzia Helga BR Tampu Bolon, Partai Demokrat. Tiga, Rico Sia, MSI Partai Nasdem. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Demikan tadi nama-nama calon terpilih. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam diktim ke-1 didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum ditanda tangani.